Intro Nyerus hampir 5 bulan Para wali kata dan bupati di Profis Lampung sudah di Lampung Dan kali ini saya sudah berada di Lampung Tengah Tempatnya di rumah dinas Kabupaten Lampung Tengah Bapak Mustafa Dan saya akan mengajak beliau untuk berbincang inspiratif Bersama saya Sintitanya di Bincang Inspiratif Kompas TV Lampung Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sintitanya Pak Oh Sinti Mustafa Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Sehat Alhamdulillah Terima kasih Pak sudah memberikan Kompas TV kesempatan untuk berbincang inspiratif Bersama Bupati Lampung Tengah Bapak Mustafa Iya Mbak silahkan masuk Ini ruangan Lomba Bala Mbak Untuk menerima tamu-tamu dari luar maupun tamu-tamu daerah sini Iya seperti Mbak saya terima di sini Oke baik Bang Kita biar lebih akrab Saya mengangginya Bang Mas Bung atau apa ini Bang? Ya terserah Mbak Oke Bang aja ya Karena hari ini sudah Bang Biar lebih akrab lagi Baik Terima kasih sudah memberikan kesempatan bagi Kompas TV Untuk berbincang inspiratif bersama Bupati Lampung Tengah Bapak Mustafa Saya akan mengangginya Bang saja Oke Bang kalau kita melihat dahulu Bang Mustafa ini sempat menjadi wakil dari Bupati Lampung Tengah Kemudian saat ini menjadi Bupatinya Tentu akan ada banyak perbedaan Bang Perbedaan tugas, pekerjaan seperti itu Bagaimana Bang bisa diceritakan gak sih Bang? Iya jadi kena pengalaman jadi wakil Tentunya kan belum bisa berbuat banyak Di zaman saya jadi wakil kan banyak sekali persoalan terkait masalah keamanan ya Bahkan bentrok itu sudah 8 kali saya hadapi Maka sejak saya jadi Bupati saya gak ingin terjadi Saya ingin Lampung Tengah ke depan kondusif Iya kan maka saya perkuat bagaimana Lampung Tengah keamanan Jadi dengan harapan masyarakat Lampung Tengah itu mintanya aman Jadi kalau aman ekonomi rakyat itu jalan Kalau jalan maka rakyat juga bisa sejahtera Tapi dengan situasi ini maka saya gak akan mau kena lelah Gak tahu waktu Maka saya ingin berupaya dan bekerja keras Termasuk saya ingin menggalakkan ronda di Lampung Tengah ini Supaya masyarakat juga ikut Jadi tak usah saya ajak-ajak melalui pembicaraan Tapi saya langsung berikan contoh sama masyarakat Nah inilah upaya-upaya saya untuk menjaga situasi keamanan kepada masyarakat Lampung Tengah Baik, pasti akan ada perbedaan ketika Bang Mustafa menjadi wakil dahulu Kemudian saat ini sudah menjadi bupati Mulai kalau saya dengar-dengar adalah Dengan tunjangannya yang diterima Kemudian pendapatan yang diterima Apa yang membuat Bang Mustafa masih tetap ingin menjadi seorang bupati? Iya, jadi kalau melihat dari gaji, tunjangan Tentunya kita gak mau jadi bupati Apalagi zaman sekarang terlalu banyak ya Kalau kita lihat contoh di televisi Tapi kita juga punya tanggung jawab terhadap daerah, terhadap republik ini Kalau gak kita ya siapa lagi Maka saya memberanikan untuk mencoba ngabdikan diri saya Sebagai bupati Lampung Tengah Tentunya dengan tugas dan tanggung jawab yang saya lihat cukup berat dan banyak Ini juga saya tidak boleh lalaikan Maka saya coba untuk menjaga dan memberitahukan kepada masyarakat Bahwa saya ingin menjaga mereka Baik, sangat luar biasa sekali ya Bang Mustafa Bupati Kabupaten Lampung Tengah Dan kalau saya mendengar ada program yang sudah akan dicanangkan Seperti itu program Ronda Dan bisa dijelaskan gak sih Bang Program ini kemudian akan bermanfaat seperti apa untuk masyarakat? Sebenarnya Ronda ini adalah akar budaya dari bangsa kita Tapi ini sudah terlupakan Kita membangun daerah Lampung Tengah yang segini luas Tentu gak mungkin ya kita itu mengandalkan aparat polisi, tentara Itu tidak mungkin Karena kalau kita lihat perbandingan 1 banding 1000 Dimana satu polisi harus menjaga 1000 orang Ini kan tidak mungkin Maka saya coba menggerakkan masyarakat Karena tugas bupati itu kan ada 4 Membuat regulasi, memberdayakan masyarakat Kemudian membangun daerah, serta memberikan pelayanan Maka saya sendiri tidak pernah menyebutkan diri saya ini bupati Saya itu pelayan Hari ini saya pelayan masyarakat Jadi saya harus jaga masyarakat Apa yang mereka minta saya harus berikan Semaksimal dan semampu saya Termasuk salah satunya adalah program Ronda Jadi makanya saya upayakan Ronda ini saya galakkan Karena saya anggap ini efektif Untuk menekan angka kriminalitas Dan menjaga kebersamaan, kekompakan Dimana Lampung Tengah ini kan terbagi dari berbagai macam suku, agama Ini kan Lampung Tengah refleksi dari Indonesia mini sebenarnya Kalau bicara Lampung Tengah Maka dengan situasi Ronda kita ajak sama-sama mereka yang jaganya Jadi tidak boleh kita melihat dari mana suku, dari mana agama Ketika sudah bicara keamanan, ini adalah bicara sama-sama Jadi oleh karena itu, saya upayakan semua kita tugaskan Yang salah itu yang kita hukum Tidak boleh kita menyamakan Atau sekarang kita anggap satu kelompok yang Kena satu salah, kok salah semua Itu tidak boleh Maka di Lampung Tengah Saya memimpin dengan semangat Yaitu semangat cinta tanah air Cinta daerah dan cinta masyarakat Cinta tanah air Cinta tanah air bagian daerah Dan kalau misalnya kita melihat ini kan akan Sudah akan dicarangkan program Ronda ini Kemudian tadi kata Bang Mustafa akan memberdayakan masyarakat Terutama Kepala Kampungnya Kemudian ada gak sih Bang kesulitan untuk Memberdayakan masyarakat-masyarakat di Lampung Tengah ini sendiri Saya kira ke depan Dalam rangka merakukan pemerataan keadilan Pemerataan keamanan dan kesejahteraan masyarakat Ini saya kira gak seberapa sulit lagi Karena kita akan tunjang dengan namanya Dana kampung Alokasi dana kampung Yang kita alokasikan untuk pembangunan Yang dimana itu akan diolah oleh masyarakat itu sendiri Kepala Kampung sebagai penanggung jawab Dia melakukan pemberdayaan ke kampung itu mau apa Nah oleh karena itu termasuk disitu keamanannya Maka situasi ini akan kita tambah anggarannya ke kampung Dalam rangka menjaga keamanan kampung Anggaran itu terdiri dari anggaran untuk membantu gaji aparatur kampung Seperti Linmas, RT, RW dan insentif kepala kampung Inilah saya coba supaya mereka diberikan insentif Supaya mereka ada tanggung jawab Atas tugas dan peran mereka di kampung Sehingga mereka dapat melaksanakan pembangunan, keamanan dan lain sebagainya Nah oleh karena itu di program tahun ini Ini saya agendakan akan membangun posis kamling di 2017 dusun Dan akan memberikan lampu jalan kepada seluruh rumah Sebanyak 900 ribu rumah di Lampung Tengah ini akan kita terangi Sehingga kita tidak usah repot-repot nunggu kapan lampu jalannya hidup Tapi di rumah itu sudah ada penerangan dan posis kamlingnya jalan Insya Allah kalau ini kita agendakan dengan program ronda Masyarakatnya ikut tanggung jawab untuk menjaga keamanan kampung Insya Allah Lampung Tengah aman Tapi kalau mereka sudah tidak ada tanggung jawab Mengandalkan petugas yang tidak seberapa banyak Ini Lampung Tengah akan banyak konfliknya Tapi ketika ada rasa tanggung jawab untuk menjaga kampung Menjaga kecamatan berarti mereka sudah menjaga kabupaten Nah inilah esensi dari pergerakan ronda itu sendiri Baik, sangat luar biasa sekali Dan semoga program ronda ini nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat Lampung Tengah Iya, insya Allah saya targetkan 2016 ini Visi saya yang pertama keamanan ini terwujud Saya akan target gitu Maka saya akan full kerja Untuk langsung turun ke lapangan Tidak lihat waktunya kapan Apalagi bulan puasa sekarang Kadang-kadang ronda sahur di tempat warga Satu kenikmatan tersendiri melihat warga itu aman ya Kalau bupati lelah biasa Tapi kalau melihat mereka aman itu sudah jadi obatnya seorang bupati Jadi obatnya seorang pelayan masyarakat Jadi kalau walaupun kita diam Apa namanya Masyarakat ada kegaduhan Ada begal di mana-mana Kita kan juga ngerasa gak nyaman Memimpin Di mana tanggung jawab kita Maka kita coba Selain daripada itu Saya juga akan menambah dan membantu insentif Babinsa dan Babinkantipmas Sebagai ujung tombol aparatur Yang ada di kampung-kampung Berarti ini semua untuk menjalin kedekatan Antara bupati dan masyarakatnya tentunya Sama keluarga sekali Dan baik saudara Kita akan masih terus berbincang inspiratif Bersama Bupati Lampu Tengah Bang Mustafa Tetap di Bincang Inspiratif Kompas TV Langsung Cak Lontok, Akbar, dan Andrea Lee Siap menghangatkan akhir pekan Anda Dengan berita-berita yang super seru Ditemani oleh bintang tamu penuh sensasi Dijamin makin asik Masih mending loh orang seperti ini Ini seperti orang Ini baru berita Setiap minggu pukul 9 malam Di Kompas TV Tengah Terima kasih saudara masih di Bicang Inspiratif di Kompas TV Lampung Dan saat ini saya sudah berada di dalam mobil bersama Bapak Bupati Lampung Tengah, Bang Mustafa Dan kita akan mengikuti beliau untuk melihat langsung seperti apa kondisi dari program Ronda ini ya Bang ya Bisa direcetakan gak sih Bang? Bagaimana Bang? Jadi program Ronda ini adalah program kita dalam rangka menciptakan situasi aman di Lampung Tengah Jadi Cindy bisa lihat dulu Lampung Tengah ini kan terkenal Karena daerahnya luas, aparaturnya sedikit Tentu kita harus cari solusinya seperti apa Nah maka saya berpikir program Ronda ini adalah program yang paling tepat Karena di dalam program Ronda ini adalah ada program pemberdayaan masyarakat yang mengajak seluruh masyarakat bertanggung jawab Selain dari program Ronda, saya juga berpikir Ronda ini juga untuk mengecek kegiatan-kegiatan pemerintahan yang ada sifatnya pelayanan Seperti bus kesmas, rumah sakit, ini ada gak dokternya? Dokter jaganya ada gak? Bidan jaganya ada gak? Perawatnya ada gak? Nah inilah sebagai sebuah tanggung jawab kita selain dari memberdayakan masyarakat, sektor pelayanannya hidup Bangga Kemudian yang lain, program Ronda ini yang menginspirasi saya untuk melihat langsung Tanpa cerita dari protokoler, tanpa cerita dari Pak Caman Berarti laporan langsung dari masyarakat? Kita laporan langsung masyarakat, masyarakat itu sebenarnya apa sih yang dikeluhkan? Dengan situasi Ronda mereka akan cerita apa adanya Maka saya programkan setiap minggu itu dua kali saya harus turun ke lapangan Ngecek langsung di bawah itu Karena daerah Lampung Tengah ini kan daerah paling luas seprovinsi Lampung Jumlah penduduknya paling banyak, masalahnya juga paling banyak Jadi kalau tanpa pemimpin yang bisa kasih contoh sama masyarakat, bagaimana masyarakat mengikuti Jadi oleh karena itu, saya lakukan sendiri tanpa ada protokoler dan penjadwalan dari pemerintahan Jadi oleh karena itu, itulah sindi yang mengawali dan menginspirasi saya Terus menjaga rakyat saya Bang, kalau misalnya kita melihat, ini kan kerjanya bupati ini non-stop gitu bang Ini hari libur saja masih memantau warganya seperti itu Gimana sih bang, dengan tugas yang seperti ini, abang sebagai bupati, keberatan tidak sih? Atau seperti apa? Ya, kalau kita bicara tanggung jawab, maka kita tidak boleh lagi bicara waktu Kita tidak boleh lagi hitung-hitungan Karena ini adalah pengabdian kita Oleh karena itu, saya pun tidak akan pernah ngitung ini hari libur atau tidak Saya berpikir masyarakat saya ini aman atau tidak Maka walaupun hari libur, saya berupaya Justru di hari libur inilah tidak mengganggu hari-hari kerja di pemerintahan Jadi oleh karena itu, tugas pemerintahan harus jalan Tugas pemberdayaan masyarakat harus jalan Dan turun langsung harus jalan Nah, kalau kita ambil di hari kerja, ini tentunya tidak mungkin bisa berjalan dengan baik Karena pasti akan melibatkan orang-orang yang formal Ya, sehingga targetnya tidak jelas dan tidak tahu Kalau dia turun Sabtu, Minggu seperti ini kan Masyarakat kan tidak tahu kita sejauh mana kerja Kita, artinya ronda ini tanpa penjadwalan Ini justru akan lebih efektif saya anggap gitu Jadi, kalau bicara kita, apa namanya, tanggung jawab Tidak boleh lagi kita berpikir akan rugi waktu Akan rugi tenaga, akan rugi pikiran Akan lelah itu, tidak kita rasakan Yang kita senang, kita rasakan kalau masyarakat kita itu aman Berbicara mengenai tentang masyarakat begitu, Bang Saya dengar ya beberapa sumber bahwa Bang Mustafa ini ketika ada warga sedang gotong royong di jalan Kemudian ada perbaikan jalan yang rusak Itu Bang Mustafa tidak segan-segan untuk turun langsung membantu para masyarakat Seperti itu Yang jadi pertanyaan saya adalah Kenapa seorang bupati seperti itu masih mau ikut turut andil begitu di dalam masyarakat, Bang? Iya, karena bupati itu kan teladan masyarakat Jadi, kalau ada sesuatu di kabupatennya, di daerahnya Kan tidak boleh, bupati tinggal dia Dia tidak boleh lagi melihat ini tanggung jawab provinsi, tanggung jawab nasional Saling lempar tanggung jawab Tapi, ayo yang di depan mata kita kerjakan Maka, walaupun itu jalannya tanggung jawabnya siapa Saya tidak peduli Maka kita ambil cangkul, kita gotong royong langsung, kita ajak masyarakat Karena kalau kita biarkan, tambah rusak Apalagi, Lambung Tengah ini kan kabupaten yang paling luas dengan jumlah infrastruktur yang paling panjang Dimana infrastruktur jalan saja untuk kabupaten 3.000 km Belum lagi provinsinya, belum lagi pusatnya Dengan anggaran terbatas Gak ada kata lain, kecuali menyelesaikannya dengan gotong royong Jadi, oleh karena itu, saya akan ajak masyarakat mengembalikan maruah gotong royong sebagai maruah dari nilai-nilai Pancasila itu Baik, luar biasa sekali Bang Karena memang kalau kita mulai dari pemimpin daerah lain Seperti itu, mereka hanya memberikan ajudan yang turun atau mereka tidak akan turun langsung Seperti itu Ini berbeda dengan Bang Mustafa yang langsung turun terjun ke masyarakat Kemudian ikut membantu Bang Mustafa sangat begitu dekat dengan masyarakat Karena gini Mbak, saya gak pernah menyatakan diri saya dalam pemimpin ini saya bupati Tapi konteks saya sebagai pelayan rakyat ini saya kedepankan Apa yang diharapkan rakyat, yang diperlukan masyarakat, ini yang harus saya kerjakan Walaupun saya pikir ini tenaga saya terbatas, tapi saya yakin Tuhan itu maha hadir Tuhan maha memberi kekuatan Jadi saya kerjakan tanpa lihat waktu, tanpa melihat apa namanya, apa kata orang Tapi yang kita kedepankan adalah kepentingan masyarakat Ketika itu sudah, apa namanya, bicara kepentingan orang banyak dan itu di kabupaten kita Maka penang jawabnya yang utama adalah saya Maka saya gak boleh biarkan Walaupun pegang cangkul, walaupun itu perang, walaupun apa, saya harus ada di tengahnya Jadi saya tidak akan lagi melihat dan mengukur itu dari sisi waktu, harta, benda Bahkan nyawa pun akan saya berikan, kalau itu diperlukan oleh negara ini Jadi itu yang menjadi harapan saya Baik Bang, kalau misalnya Presiden kita terkenal akan dengan belusukannya seperti itu Bang Kita punya seorang bupati di Kabupaten Lampu Tengah yang terkenal dengan rondanya seperti itu Kemudian gimana sih Bang geberakan dari program ronda ini Bang? Ya, ronda ini justru dimana masyarakat terelap, saya justru berpikir menjaga mereka supaya tidur mereka nyenyak Justru bupati kerjanya pada saat warga itu sedang tidur Kalau mereka tidur, kita bisa lihat langsung apa yang terjadi, apa yang, apa namanya, kelihatan Jadi tidak mungkin dari kiri kanan Jadi kalau sudah siang melibatkan SKPD, melibatkan dinas, ini tentunya kadang-kadang hanya sekedar formalitas Tapi kalau dia malam kita turun langsung, saya kira ini akan lebih nyaman Buat kita antara belusukan dan ronda, saya lihat, karena masyarakat kita itu butuhnya aman, maka saya lihat ronda lebih penting Ya, ronda ini kan saya katakan tadi, untuk melihat persoalan bukan hanya dari sisi, tapi melihat apa kebutuhan masyarakat sesungguhnya Menanyakan langsung, termasuk fasilitas yang ada ini, bagaimana keadaannya Jadi oleh karena itu bukan hanya segmen belusukannya, tapi segmen kebutuhan ini lebih banyak yang kita tanyakan di masyarakat ketika kita ronda Jadi oleh karena itu, saya melihat ronda ini akan lebih efektif kalau dikerjakan kontinu Jadi jangan sampai ronda ini tidak dilakukan hanya asport Maka di Lampung Temah ini, saya lihat sekarang sudah mulai demam ronda Di mana kepala-pala kampungnya sudah mulai lompat Dan saya akan memberikan reward kepada mereka, yang kampungnya paling aman, akan saya kasih hadiah Dan kampung, kepala kampung yang tidak bisa memberikan rasa nyaman, akan saya kasih punishment Oleh karena itu, punishment ini akan membuat hukum sosial kepada mereka yang tidak melaksanakan Baik Bang, dan kita sekarang sedang menuju tempat, salah satu kampung yang sedang meronda, begitu ya Bang ya? Kita nanti, kita mampir-mampir aja Karena biar ngecek, kita kan tidak setting-setting yang mana yang mau kita ronda ke Biar masyarakat ini kan tahu gitu loh, di tempatnya ronda apa enggak Kalau bupatinya datang, kepala kampungnya tidur enak kan Justru kan mudah-mudahan kepala kampungnya malu lah gitu kan Jangan sampai bupatinya ronda, kepala kampungnya malah justru tidur Aparaturnya enggak gerak, dinmasnya enggak ada Ini kan justru mengecewakan Apalagi saya, on the spot, saya sekarang membantu bagaimana Supaya aparatur kampung ini, insentifnya atau mereka punya insentif agak lumayan ke depannya Seperti dinmas, kita naikkan, gajinya RT, kita bantu Kemudian nurahnya, pabinsa, 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 pabinsa Itu kan rutin ya Bangnya diberikan Itu akan kita berikan Jadi itu yang menjadi harapan kita Baik saudara, sangat luar biasa sekali Dan saya jadi penasaran Saya dan Bupati Lampu Tengah Rati akan turun langsung untuk melihat program ronda ini berjalan Dan setelah jenis berikut ini Kami akan kembali dengan obrolan inspiratif Masih bersama dengan Bupati Lampu Tengah Terima kasih Akbar dan Andrea Lee Siap menghangatkan akhir pekan Anda Dengan berita-berita yang super seru Ditemani oleh bintang tamu penuh sensasi Dijamin makin asik Masih mending loh orang seperti ini Daripada ini seperti orang Ini baru berita Setiap minggu pukul 9 malam Di Kompas TV Setelah kita berkeliling Terus kemudian saya juga ikut Bang Mustafa Untuk melihat ronda dari pos ke pos Dari semua warga masyarakat Warga masyarakat juga begitu banyak yang antusias Seperti itu dan sejauh ini Mungkin perkumpulan seperti ini Akan menjadi sebuah jembatan Seperti itu antara warga Dengan seorang pemimpinnya Untuk curhat seperti itu Bang Lalu Bang Mustafa sendiri Untuk mendengar curhatan dari warga Itu seperti apa Bang? Jadi inilah esensi dari ronda itu Jadi ronda itu bukan hanya Mau keliling Ngejaga keamanan Tapi dia melihat apa sih sebenarnya Kejadian Apa harapan Dan apa yang menjadi PR-PR Pelayanan yang ada di daerah Di kampung, di camatan Nah oleh karena itu kita harus tampung Inilah yang menjadi masukan kita nanti Untuk dibahas di tingkat yang lebih tinggi Di SKPD dan sektor lainnya Nah oleh karena itu Di ronda kali ini Kita mau ngecek Karena saya dalam rangka Memeratakan keadilan Memeratakan pembangunan Ini kita alokasikan anggaran Untuk dana kampung Yang nantinya akan digunakan Masyarakat kampung Untuk membangun di daerahnya masing-masing Anggarannya cukup besar Nantinya Jadi oleh karena itu Tiap tahun akan saya tingkatkan Dalam rangka menjaga keamanan Membangun infrastruktur Dan menjaga kekompakan Itu semua dalam rangka Menguatkan pemerintahan kampung yang ada Sehingga gejolak di daerah kita ini aman Tentunya dengan aman Saya harapkan ekonomi masyarakat ini tumbuh Bisa meningkat Mbak Sindi Dia bisa kerja Sehingga masyarakat bisa sejahtera Ingat kita filosofi Prabu Siliwangi dulu Waktu dia noto Majapahit Apa yang dilakukan Waktu daerahnya Kisru Banyak begal Banyak malingnya Banyak rampok Yang dilakukan adalah menata keamanan Maka filosofinya ada Dari Prabu Siliwangi kedua itu Yaitu Toto Tentrem Kertoraharjo Menoto keamanan Sehingga masyarakat itu tertata keamanannya Kalau dia aman Masyarakat bisa kerja Kalau dia bisa kerja Dia bisa sejahtera Nah itu prinsipnya Nah jadi itulah hakikat dari ronda Yang kita lakukan malam ini Baik Bang Mustafa Kalau misalnya kita melihat Ini kan setiap Mulai digalakannya program ini Bang Mustafa selalu tijau Setiap pos to posnya Seperti itu Malam Apakah Bang Mustafa tadi ini Gak takut seperti Kalau misalnya di perjalanan Meninjau pos to pos Malam-malam Itu seperti apa sih Bang? Untuk seorang Bupati Lampung Tengah Kalau jadi pemimpin masih takut Ya gak usah jadi pemimpin Ya kan tidur aja di rumah Jadi itu memang resiko kita Sebagai pemimpin itu Bukan cuma memimpin daerah Tapi juga dia ingin melayani masyarakat Supaya masyarakatnya ke depan ada perubahan Perubahan Kalau dulu kampung Nambah Dadi ini Banyak begalnya Banyak malingnya Tapi saya berharap dengan kepemimpinan saya Pak Pantok, Pak Lura Ini bisa ada perubahan Yang tadinya ada begal, ada maling Kedepan udah gak ada lagi Nah inilah tujuan dari pemimpin Maka kita gak boleh kenal lelah Gak boleh kenal capek Yang ada hanyalah bagaimana melihat Masyarakat kita tersenyum Karena dia bisa tidur nyenyak Bisa kerja besoknya Sehingga dia bisa panen Istrinya bisa setia sama dia Nah itu tujuannya gitu Pak Baik, dengan adanya pos ronda ini Akan ada banyak aspirasi Yang akan ditampung oleh Bang Mustafa Kemudian Bang Mustafa Sebagai bupati yang memimpin Di daerah ini Seperti apa sih Bang Untuk mewujudkan semua janji-janji Untuk masyarakat Bang? Ya, kalau kita komit Visi saya yang pertama itu kan keamanan Nah inilah mewujudkan visi keamanan Saya harapkan 2016 ini Visi keamanan ini terjamin Maka saya upayakan Bagaimana adalah Bagaimana sistem keamanan kampung Ini bisa dimulai dari Dusun, RT, dan kepala kampungnya Jadi oleh karena itu Dengan adanya ronda ini Saya harapkan ini bisa terjamin Siskamling Upaya itu dalam langkah apa? Menciptakan keamanan Apa yang saya lakukan? Pertama Itu membangunkan warga Menyadarkan mereka akan pentingnya keamanan Kalau keamanan itu tanggung jawab kita bersama Bukan tugasnya Pak Polisi aja nih Ya kan? Kalau Pak Polisi ini Satu banding seribu Bayangin Kadang-kadang pestolnya habis pelurunya Ya kan? Bagaimana Malingnya sudah terjadi Tapi Pak Polisi masih jauh Karena memang terbatas Jadi menyadarkan masyarakat Ini akan pentingnya Menjaga keamanan Yaitu dengan cara apa? Ronda Apa yang harus saya lakukan kembali? Ini memberikan insentif kepada seluruh pamung yang ada Menaikkan Linmasnya nanti dibantu RT-nya Kadusnya Pak Lurahnya Ini supaya mereka punya kemauan Nanti mengajak masyarakat Guyup Untuk menjaga keamanan Bahkan Mbak Binsa Dan Mbak Binkan Tipmas Akan kita bantu ke depannya Supaya mereka punya semangat Untuk membangun Membangunkan kampung Jadi oleh karena itu Kita ke depan Akan membangun 2017 Posis Kamling Seperti ini 2017 Sebanyak dusun yang ada di Lampung Tengah Kemudian Ini akan kita bantu Setiap posis Kamlingnya Itu kita bantu 5 juta rupiah Saya mau tanya sama bapak-bapak 5 juta rupiah cukup gak Untuk bangun sis Kamling Kalau gotong royong Cukup ya Kalau gitu Kalau cukup Mas Panto Ini dalam waktu tahun ini Kita akan bangun Seluruh posis Kamling Setiap dusun Ya Jadi bapak-bapak gak keberatan ya Ini mumpung ada saksinya Mbak Sindi Mbak Sindi udah jauh-jauh nih Ini perempuan aja Mau ronda Apalagi kita ya Jadi saya harapkan ini Mbak Sindi mempunyai Apa namanya Sebagai spirit kita ya Sebagai Ini kira Contoh kita lah Perempuan aja Mau nih Susah-susah ngeliat kampung kita Apalagi kita Itu Mbak Sindi Dan semoga warga masyarakat Kalau pemimpinnya sudah bersemangat Warga masyarakat juga tentu Harus bersemangat Oke Bang Setelah kita tadi Berbincang banyak Mengenai Lampung Tengah Dan programnya Bang Mustafa Sebagai Bupati Di Lampung Tengah Harapannya Bang Harapannya untuk masyarakat Mengenai program Dari Bupati ini Bang Silahkan Bang Jadi harapan saya Selaku Bupati Lampung Tengah Pertama adalah Lampung Tengah ini Bisa aman Kedepan Karena saya yakin Sekali Kalau dia aman Insya Allah Ekonomi bisa jalan Kedua Saya ingin Meratakan Pembangunan di wilayah Dengan cara apa Dulu Itu pembangunan itu Dilakukan Bupati Sendiri Tapi Tidak melihat Dan tidak Melihat Bahwa banyak sekali Kampung yang belum terjamah Maka saya ingin Meratakan Pembangunan Dengan cara apa Membagi anggaran Ke kampung Jadi seluruh kampung Nanti akan mendapatkan Anggaran Dari pemerintah Daerah Lampung Tengah Untuk membangun Infrastruktur Termasuk jalan Nah makanya ini Saya minta nanti Sama Pak Panto Jalan-jalan disini Silahkan anggarannya Dirundingkan dengan masyarakat Kita dari pemerintah Akan drop anggarannya Silahkan nanti Dibangun apakah Apakah mau di underla Apakah mau di Apa yang lain Hot mic Misalnya Kalau cukup Ya kan Jadi ini silahkan Dirembukkan sama masyarakat Nah ini Supaya adil Kita tahun ini Itu hampir 200 miliar Kita anggarkan Untuk seluruh kampung Setiap kampungnya Akan mendapatkan 750 juta Plus minus Kurang lebih segitu Jadi inilah yang akan Digunakan untuk Membangun kampung Di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Tengah Dengan harapan saya Tercipta keadilan Karena jalan di Lampung Tengah itu Ada 3200 Kilometer jalan Dimana 1800 nya itu Adalah jalan milik kampung Nah jalan-jalan seperti ini 1800 kilometer Yang jalan-jalan yang kita lalui sekarang Nah jalan di depan itu Jalan provinsi Jalan poros antar kecamatan Itu jalan kabupaten Itu panjangnya 1100 Dan jalan lainnya Hampir 300 Jadi hampir 3200 kilometer Belum lagi jalan provinsi Nanti akan kita minta sama gubernur Untuk membantu Dan mempercepat jalan-jalan provinsi Seperti jalan dari Bandar Jaya Sampai Seputih Mataram Sampai ke Bandar Mataram Itu milik provinsi Kemudian jalan yang dari Gunung Sugih Ke Kota Gajah Sampai di Seputih Banyak Rumbia Nah itu milik provinsi Kemudian jalan yang ke arah Gunung Sugih Padang Ratu Itu milik provinsi Wates Metro Provinsi Bekri Kalirejo Itu provinsi Nah itu kita minta sama panggubernur nantinya Tapi jalan yang kita ada sekarang Kita bagi dua Dimana jalan kampung ini Nanti akan dilakukan oleh masyarakat sendiri Jalan Kabupaten Itu akan diolah oleh dinas terkait Jadi itulah cara saya Untuk mempercepat proses pembangunan di daerah kita Dalam rangka mengupayakan bagaimana Regulasi di daerah kita ini Sesuai dengan kemauan masyarakat Kemudian bagaimana melakukan Pemberdayaan masyarakat Ya seperti ini Memperdayakan seluruh potensi masyarakat Untuk menjaga keamanan Yang ketiga adalah Memperbaiki pelayanan Dimana seperti rumah sakit Puskesmas Dan seluruh sektor lain Yang sifatnya pelayanan Kita coba untuk Apa namanya Rubah Yang tadinya lambat Kita coba percepat Yang tadinya rumah sakit itu Orang takut berobat di sana Sekarang sudah mulai cepat Dan kita bandingkan Kalau rumah sakit Lambung Tengah Yang namanya rumah sakit Demang Sepulau Raya Ini dalam waktu 100 hari saya kerja Yang tadinya pasien cuma 10 Sekarang sudah ribuan Pak Lurah Jadi silahkan masyarakat Kalau sakit-sakit Jangan ke rumah sakit swasta ya Jadi saya sudah bangun Dan saya sudah siapkan Fasilitas untuk masyarakat Untuk berobat di rumah sakit Demang Sepulau Raya Ini rumah sakit milik pemerintah Daerah yang nanti bisa berobat Kalau puskesmasnya penuh ya Silahkan ke Demang Sepulau Raya Alatnya lengkap Bahkan alatnya paling lengkap Jadi kalau ada orang rumah sakit swasta Ngomong alat yang paling lengkap Coba nanti dibandingkan Dengan rumah sakit kita Belum lagi fasilitas umum yang lainnya Saya akan bangun sebuah sistem Yang nantinya mempermudah masyarakat Untuk ngurus program dan proses perizinan Ini saya lihat Proses perizinan ini semuanya By komputer dan online Ini supaya masyarakat Gak kena calo Bayar izin itu gak boleh pakai calo Karena dia akan mahal Dan lama berlarut-larut Jadi ke depan kita ciptakan sistem online Dan progres langsung Kepakai komputer Jadi gak pakai calo Dan lain sebagainya Nah inilah dalam rangka Percepat inilah Dimana empat fungsi ini Saya tertipkan semuanya Jadi oleh karena itu Mbak Sindi Mungkin ini kita bisa percepat Kalau waktu saya Saya batasi Makanya Kalau malam saya ronda Kalau siang saya kerja Luar biasa sekali Boleh kita kasih tepuk tangan dulu Buat Bupati kita Baik Bang Mustafa Bang Mustafa terima kasih Sudah memberikan kita kesempatan Untuk mengikuti Kegiatan Bang Mustafa Dari siang tadi Sampai malam ini Masih terus bekerja Begitu Bang Dan semoga nanti Warga dari Lampung Tengah ini Bisa aman Tentram Kemudian sejahtera Bang Baik Baik saudara Demikian Bincang inspiratif kita Bersama Bupati Lampung Tengah Bang Mustafa Dan semoga nantinya Kau Bupati Lampung Tengah Bisa aman Tentram Dan sejahtera Demikian Saya Siritanya Pemik undur Dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Bersama Bupati Lampung Tengah Dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.